Mengasihi Sesama Manusia Alkitab secara keseluruhan merupakan kumpulan tulisan-tulisan suci yang berisi peristiwa-peristiwa nyata yang telah terjadi ribuan tahun yang lalu. Ada jurang waktu tersebut terkadang membuat para pembaca mengalami kesulitan untuk mendapatkan pesan Allah di dalamnya. Saat ini kita akan membahas secara ringkas pembacaan ayat-ayat Alkitab dari kitab Nabi Amos pasal 1 dan 2. Setelah membaca kedua pasal tersebut kita mendapati fakta sejarah bahwa Tuhan yang maha adil menghukum bangsa Israel dan Yehuda dan juga menghukum enam bangsa tetangga mereka pada zaman itu. Sahabat Alkitab apabila disimpulkan penyebab jatuhnya hukuman-hukuman Tuhan terhadap enam bangsa tetangga Israel dan Yehuda adalah karena mereka telah menjahati bangsa-bangsa lain di sekitarnya. Berikut ini ayat-ayat intinya. Yang pertama, Damsik atau Aram menjahati Gilead atau Israel. Amos 1 ayat 3, beginilah firman Tuhan, karena tiga perbuatan jahat Damsik bahkan empat, aku tidak akan menarik kembali keputusanku oleh karena mereka telah mengirik Gilead dengan eretan pengirik dari besi. Yang kedua, Gaza atau Filistin menjahati suatu bangsa. Amos 1 ayat 6, beginilah firman Tuhan, karena tiga perbuatan jahat Gaza bahkan empat, aku tidak akan menarik kembali keputusanku oleh karena mereka telah mengangkut ke dalam pembuangan suatu bangsa seluruhnya untuk diserahkan kepada Edom. Yang ketiga, Tirus menjahati suatu bangsa. Amos 1 ayat 9, beginilah firman Tuhan, karena tiga perbuatan jahat Tirus bahkan empat, aku tidak akan menarik kembali keputusanku oleh karena mereka telah menyerahkan tertahuan suatu bangsa seluruhnya kepada Edom dan tidak mengingat perjanjian persaudaraan. Yang keempat, Edom menjahati saudaranya. Amos 1 ayat 11, beginilah firman Tuhan, karena tiga perbuatan jahat Edom bahkan empat, aku tidak akan menarik kembali keputusanku oleh karena ia mengejar saudaranya dengan pedang dan mengekang belas kasihannya, memendam amarahnya untuk selamanya dan menyimpan gemasnya untuk seterusnya. Yang kelima, Amon menjahati Gilead atau Israel. Amos 1 ayat 13, beginilah firman Tuhan, karena tiga perbuatan jahat Bani Amon bahkan empat, aku tidak akan menarik kembali keputusanku oleh karena mereka membelah perut perempuan-perempuan hamil di Gilead dengan maksud meluaskan daerah mereka sendiri. Yang keenam, Moab menjahati Edom. Amos 2 ayat 1, beginilah firman Tuhan, karena tiga perbuatan jahat Moab bahkan empat, aku tidak akan menarik kembali keputusanku oleh karena ia telah membakar tulang-tulang Raja Edom menjadi kapur. Sahabat Alkitab, mungkin kita sempat tergoda untuk membicarakan bangsa manakah yang dimaksud dengan istilah suatu bangsa dan saudaranya dalam ayat-ayat yang kita baca. Namun, lebih baik kita berfokus pada penerapan prinsip ayat-ayat tersebut dalam hidup kita, yaitu mengasihi saudara atau mengasihi sesama manusia. Dari kejahatan yang telah dilakukan oleh bangsa Yehuda dan Israel, kita belajar bahwa pelanggaran terhadap hukum Tuhan sama dengan kejahatan langsung kepadanya. Berikut ini adalah ayat-ayat yang menerangkan tentang hal itu. Yang ketujuh, Yehuda menjahati Tuhan. Amos 2 ayat 4 Beginilah firman Tuhan, karena tiga perbuatan jahat Yehuda bahkan empat, aku tidak akan menarik kembali keputusanku oleh karena mereka telah menolak hukum Tuhan dan tidak berpegang pada ketetapan-ketetapannya, tetapi disesatkan oleh dewa-dewa kebohongannya yang diikuti oleh nenek moyangnya. Yang kedelapan, Israel jahat karena melanggar kekudusan nama Tuhan. Amos 2 ayat 6-7 Beginilah firman Tuhan, karena tiga perbuatan jahat Israel bahkan empat, aku tidak akan menarik kembali keputusanku oleh karena mereka menjual orang benar karena uang dan orang miskin karena sepasang kasut. Mereka menginjak-injak kepala orang lemah ke dalam debu dan membelokkan jalan orang sengsara. Anak dan ayah pergi menjamah seorang perempuan muda sehingga melanggar kekudusan namaku. Setelah membaca dan mempelajari firman Tuhan dalam kitab Nabi Amos fasal 1 dan 2 ini, kita perlu melakukan tanggung jawab untuk mengasihi sesama manusia dalam kehidupan kita sehari-hari. Sahabat Alkitab, kebaikan atau kejahatan terhadap sesama manusia memiliki dampak langsung terhadap hubungan kita dengan Tuhan. Tuhan adalah Allah yang maha adil, tidak memandang muka. Siapapun yang bersalah tidak akan luput dari penghukumannya yang adil. Sahabat Alkitab, di tengah kesibukan sehari-hari dan waktu hidup yang terbatas, Anda dapat menikmati renungan singkat Alkitab 1 menit di channel ini. Silahkan follow dan komen jika suka, like dan share kepada keluarga dan kenalan Anda. Tuhan Yesus mengasihimu. Terima kasih telah menonton!